bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua berjumpa lagi di acara sharing night ya sharing night online bersama sif media dan juga gurunda kita tercinta Ustadz Imam Nuryanto Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin gimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Masya Allah takdir yang tidak bisa dipungkiri sesuatu yang tidak direncana terjadi baru perbicaraan kita di minggu yang lalu bahwa ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan dirasa dengan harapannya kenyataannya harapan saya sekarang tuh libur tapi ternyata memang tuntutan karena hari ini kita doakan juga guru kita Kang Abe karena tadi ada berita bahwa ibu undanya beliau tengah sakit sehingga beliau harus menemani malam hari ini sebagai seorang anak yang soleh tentunya ini sebagai ada satu tugas yang mulia kita doakan mudah-mudahan ibu undanya Kang Abe diberi kesehatan ya amin nah buat teman-teman juga ini sebelumnya sebelum kita melanjutkan lagi ke sharing night ya pada malam hari ini ada ada beberapa info yang perlu teman-teman tahu yang pertama kita masih membuka ya donasi-donasi online untuk mensupport dakwah sif yang mana itu teman-teman bisa dicek di instagramnya lazis si pemuda hijrah atau bisa di sebelah kiri ya yang bawah ini QR code nya bisa di scan ya nanti juga bisa di transfer ya dan dan juga buat teman-teman yang mau membeli hewan kurban bersama teman-teman sif bisa juga berkunjung ke instagramnya lazis sif pemuda hijrah dan juga jangan lupa follow instagramnya sif media nah itu penting banget ya soalnya buat kita tahu ini ada jadwal-jadwal kajian ya termasuk hari ini pun itu ada di instagramnya sif pemuda hijrah dan juga subscribe ya nah ini karena nonton streaming ya asalnya kurang pas gitu ya kalau nggak nge-subscribe gitu ya nah mungkin itu aja info-infonya kita lanjut aja nih Ustadz untuk pembahasannya ya tentang sabar dan syukur nih Ustadz kalau bagi yang biasa ngaji mungkin di alatip ini sudah biasa mendengar hadis ini ya cukur langsung namun suka tambul ya hadis riwayat imam muslim diterima dari abu yahya beliau menyampaikan bahwa rasulullah bersabda begini ajaban li amril mu'mini sungguh mengagumkan urusan kaum mu'minin ini inna amrohu kullahu lahu khair jadi segala perkaranya itu baik baginya walai sadali kali ahadin illa lil mu'mini ini nggak ada nggak akan dirasakan nggak akan dialami kecuali oleh orang yang beriman jadi seluruh perkaranya baik nah kata sabda Rasulullah SAW in asobat husaro syakaro ketika dia diberi kesenangan dia bersyukur fakana khairan lahu itu lebih baik baginya artinya mendatangkan pahala baginya dua wa in asobat hudoro sobaro ketika dia diberi satu ditimpa satu kemadorotan kesulitan dia bersabar fakana khairan lahu itu sangat baik baginya jadi ini menggambarin bahwa sabar dan syukur ini sebetulnya menggambarkan ujian hidup kata cek dul sumbang makanya dah hirup mehehe jeng dede ker ciri cape ciri ker siri cape siri artinya hidup itu seperti yang sering kita bahas nggak akan selamanya kita senang nggak akan selamanya kita bersedih nah saya tanya pernah nggak senang seumur umur pernah makanya ketika kita senang itu kesenangan yang bercampur duka pernah terus nangis sampai sekarang dari kecil sampai sekarang nggak selesai-selesai nangis kan tidak artinya di dunia ini kesenangan yang akan bercampur duka kalau hari ini kita tersenyum bahagia esok lusa pasti nangis deh mau ya cara namanya mau ya cara namanya mau ya cara namanya contoh kita kita ini masuk nih kuliah semester berapa semester 2 tadi udah kenalan lu nama siapa oh iya lupa ada uh ulangin 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 ini saking semangatnya ustad ini udah sunghanallah iya lalu coba diperkenalkan lu lu diperkenalkan lu ya jadi saya hostnya sekarang bersama saya diva avarizky udah lama nih ustad ulangin 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 diva diva avarizky IG nya apa eh sedangkan ustad ah Eh, kan ini bisa sabrek sabrek Follow, follow instagram Oh iya, follow ya Follow instagramnya Dika Dika, oh Diva, asli Diva Asli, asli Bisa kan perempuan Diva Belakangnya, asli keren, alfariski Sugante, Diva Sakti Dewi Nih, Diva sekalas berapa sekarang? Eh, kelasnya salah tuh Wajah kayak gini kan, mau mungkin kelas Semester berapa sekarang? Semester 2 Semester 2 gitu kan, jadi kalau orang sekarang Semester 2, saya tanya Bahagia gak masuk kuliah? Ini sesuai dengan Rencana gak masuk kuliah yang sekarang nih? Enggak, Ustaz Nah, kayak gini lah, kita flashback ke SMA dulu lah Flashback ke SMA ya Saya tanya, indah gak masuk SMA? Lumayan, Ustaz Lumayan, berarti gak begitu ya Minimal ginilah, pernah mengalami kesenangan Waktu SMA? Pernah Bahagia gitu SMA-nya? Bahagia Ketawa ketiwi, ketemu temen-temen Tapi, ada dukanya gak? Ada Ada Setiap ada kesenangan, mesti ada duka di akhirnya Apa? Perpisahan caririk, Pan? Caririk? No, apa pisah Karena saya, Ibu, ada ketemu sama temen Apa ya, bukan ketemu ya Saya berpisah dengan temen SMA Dan sampai sekarang belum pernah ketemu lagi, ada? Oh, belum, Pak? Apalagi temen SD Ada temen SD Ada temen SD Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi Dimana kita dulu ceria bersama, berkumpul, hahaha Tapi kemudian ada saatnya kita menangis Hidup di keluarga bahagia kan? Iya Bersama orang tua Yakin gak satu saat akan menangis? Pasti 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 nangis Kapan? Kalau misalnya udah meninggal Untuk webok mawat weat tuh Satu saat Ketika menikah juga nih, diberikan orang tua tuh Oh iya Makanya kan orang tua nangis kan? Biasanya ada orang tua, anak Biasanya kan, apa? Nyo-oh, bahasa Indonesia Sungkeman Sungkeman Nangis Itu gambaran Ini, inilah hidup gitu Kadang kita, apa? Bahagia Kadang kita menangis Tapi juga satu saat Kalau kita bersedih Ditimpa satu masalah Ingat Berlalu pasti badai gitu Badai pasti berlalu Oh iya, dibalik Tibulak, tibulak Tibulak, tibulak Sebetulnya saya bisa Supaya lusus aja Supaya lusus aja Aduh Aduh, hari pohotenya Nah, badai pasti berlalu kan Artinya, gak akan Misalnya gini ya Kita mengalami hujan lebat Dasyat sekali Cekurang Sundamanya Hujan gede, dor-dor gelap Luar biasa Tapi ada akhirnya gak? Ada Ada akhirnya Bahkan angin puting Beluing pun Wah Beliung, beliung Kapan melucu Jadi Angin puting Beluing Beliung Beliung Ah, ampun Gita angin muter lah Angin muter Angin muter Itu luar biasa kan? Luar biasa dasyatnya Luar biasa merusaknya Luar biasa membuat orang takut Tapi saya tanya Berlalu gak? Berlalu Berlalu Beres Menyisakan derita Nangis gitu kan Artinya Penderitaan Tangisan Itu akan tetap berlalu Dulu Dia menangis Sekarang tersenyum Nah makanya Dah hidup Enggak akan lepah dari itu Tersenyum Bahagia Senang Dan akan nanti Bergantian dengan Kita akan sedih Kecewa Gitu kan Nah makanya Yang jadi inti poin adalah Ketika engkau diberi kebahagiaan Harus menjadi Amal soleh Dan ketika engkau ditimpa Satu hal yang tidak menyenangkan pun Harus jadi amal soleh Apa amal solehnya? Satu Ketika dia diberi kebahagiaan Bersyukur Dua Ketika ditimpa Kesulitan Dia bersabar Nah bersyukur Bukan kayak Akang yang sebelah sini Ini harus segera Disyukur ini Oh Sudah mau Panjang pesan Jadi bersyukur itu Artinya mengakui Bahwa Segala kenikmatan ini Datangnya dari Allah Makanya Ada seorang ulama Memberikan satu Definisi ya Bersyukur itu artinya Satu tadi Mengakui Kenikmatan ini Dalam hati itu Bahwa Segala kenikmatan itu Datang dari Allah Dua Diucapkan dengan lidah Makanya diucapkan apa Ketika orang Dapat kenikmatan? Alhamdulillah Kita belajar dari Bab bersin kan Haci Haci Alhamdulillah Kenapa alhamdulillah Nikmat gak bersin? Nikmat Ketika ada benda asing Masuk ke hidung kita Lalu badan kita Bereaksi Kemudian si benda asing itu Dikeluarkan dengan Dasyat suaranya Gak ada orang bersin Gak bertenagakan ya Haci Loh Kadena itu Itu bukan bersin kan? Apalagi melotot gitu ya Mas C Itu mesti Badan itu bergetar Bertenaga Mengeluarkan Benda asing yang masukkan Tapi kalau terus Itu nikmat kan? Langsung tenang Apa? Badan kita tuh Tenang Legah Coba belum bersin gak jadi Nggak sudah Kira Sena kan? Itu gak nikmat Dicoba lagi buat bersin Maksudnya Maka ketika bersin Lega Alhamdulillah Yang patut disyukuri lagi Apa coba? Itu hidung tidak bergeser Iya Coba kalau tiap bersin Hidung jatuh Minimal gak geser lah Maksudnya Maksudnya Apa ngambung? Maksudnya gak geser Dua senti Kak gigir Maksudnya Makanya Ini termasuk disyukuri Makanya Itu kita belajar bersyukuri Tadi Alhamdulillah pengakuan Di hati kita Mengakui Allah yang memberikan Kenikmatan Dilih dah ucapkan Puji Allah Alhamdulillah Ini kak opik Ini ganteng Jawabannya Alhamdulillah Ayu rahmat Dibalik Alhamdulillah Bukan teku hati Alhamdulillah Ya namuji Kamu ini pinter Alhamdulillah Ya namuji Jadi Tetap Kepada diri Padahal Alhamdulillah Itu bukan Kediri kita Tapi Alhamdulillah Itu Kita tujukan Kepada Allah Bahwa Pujianmu Itu gak pantes Buat saya Kenapa Karena saya begini itu Kandap Allah Memang Pesen wajah Wajah diva Seperti ini Wajah ini Seperti ini Pesen gak Kan KBGH Yang mengkasep Walaupun Sekarang ini kasep Walaupun kita Kayak begini itu Gak pesen begini Terima jadi Makanya Tadi Ketika kita Apa Bersin Mengucapkan Alhamdulillah Pengakuan Bahwa nikmat ini Allah yang ngasih Kalau Allah gak Takdirkan Bersin Gak akan jadi Contoh Miski Ketuan terus Lima kali Terjadi kan Nah makanya Alhamdulillah Pengakuan Kenikmatan Kenikmatan Dari Allah Ketiga Nah ini yang beratnya Tadi Dengan Lisan Eh dengan hati Dengan lisan Dan kemudian Dengan perbuatannya Artinya Menggunakan Setiap potensi Nikmat Yang Allah berikan Untuk taat Kepada Allah Nah itu Namanya Bersyukur Dikit Tama identik Bersyukur Teh Ngaryung Kumpul Kemudian Pengajian Pulang Bawa Besek Nah Syukuran Kalau Syukuran Kayak begitu Gede modal Makanya Ngundang Tetangga Manya Tuh Cai Wungkul Besek Harganya Minimal 20 ribu 25 ribu Sampai 30 ribu Eh tak Ngundang 100 orang Waduh Tilo juta Perpertemuan Sekedar Mau bersyukur Ayo bersyukur Setiap saat Atau sambing Usa kali Setiap saat Kau bayang Bersyukur Jika gitu Makanya Itu Bukan Bukan syukuran Cuma Syukuran Nggak Hanya Bentuknya Semacam Tadi Tapi apa Nih Nikmat Allah yang Allah kasih Kepada kita Gunakan Kepada Apa Gunakan Untuk Sesuatu Yang Allah Sukai Sekali lagi ya Segala Kenikmatan Yang Allah Beri Kepada kita Gunakan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Allah Sukai Nanti kita Bahas Kedepannya Nah Sedangkan Sabar Sabar Identik Dengan Walaupun Sabar Nanti ada Tiga ya Sabar Dalam Taat Sabar Dalam Menghadapi Atau Dalam Menjauhi Maksiat Dan Sabar Ketika Mendapatkan Musibah Hanya Paling Pokok Sabar 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 Menahan Diri Tidak Keluh Kesah Ketika Dia Menghadapi Sesuatu Yang Gak Cocok Dengan Keinginannya Contoh Dapat 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 Musibah Cocok Dengan Keinginan Gak Gagal 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 Masuk Kuliah Yang Dia Inginkan Cocok Dengan Keinginan Gak Tadi Sudah Jujur Kuliah Sekarang Sebelumnya Gak Cocok Dengan Keinginan Kuliah Di mana Kuliah Di UPI UPI Tadinya Pengen Kemana Jurusannya Oh Jurusannya Jurusannya Sama Jurusan Perasaan Sama Pengennya Kemana Kalau Pengen Masih Pengen Ke PAI Ustaz PAI Tidikannya Pengennya UPI Bukan Kewin Biasanya Ada Juga UPI Ada Universitas Pendidikan Lalu Kenapa Gak Masuk Ke PAI Masuk Sekarang Apa Nah Sekarang Di IT Ilmu Komputer Ya Gak Apa Ilmu Komputer Rasa PAI Nah Cocok Gitu Kenapa Artinya Da'wah Itu Kan Karena Mohon maaf Ya Kalau Pendidikan Agama Gak Mesti Gak Mesti Bukan Berarti Harus Bukan Berarti Salah Juga Gak Mesti Juga Dapet Di Kuliahan Bisa Kita Dapet Belajar Di Tempat Yang Lain Kita Datang Kepada Ustad Kiai Bahasa Ini Belajar IT Oke Di UPI Tapi Belajar Agamanya Kita Cari Ustad Yang Mumpuni Ilmunya Nah Itu Kan Bisa Nanti Di Mix Jadi PAI Rasa IT Kan Nanti Dakwah Kayak Gini Ini Kalau Gak Ada Orang Ngerti IT Ripuh Nah Gitu Kan Makanya Karena Saya Ustadz Yang Gak Mengerti IT Itu Kalau Live Itu Gak Terlalu Bagus Kayak Disini Disini Kan Enak Ada Yang Gininya Ada Barcode Barcode Gitu Kan Nah Nggak Apa Nah Tahu Sekarang Ini Gak Cocok Dengan Keinginan Berarti Ini Nggak Enak Tapi Kita Hadapi Dengan Kesabaran Dia Nggak Kelu Kesah Karena Dia Yakin Ini Yang Terbaik Yang Allah Tetapkan Yang Allah Kasih Ini Yang Terbaik Tadi Kemudian Pertanyaan Gimana Ustadz Laman Nggak Puas Oke Ya Allah Saya Kayaknya Ini Engin Tetap PAI Ngikut Lagi Gagal Ya Berarti Sudahlah Kalau Begitu Udahlah Nah Saya Mungkin Ini Harus Bersabar Walaupun Di Disini Saya Yakin Ini Mungkin Yang Terbaik Karena Ketika Awalnya Orang Kecewa Dengan Putusan Allah Awalnya Mungkin Kalau Orang Terima Dengan Keimanan Biasanya Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Nah Itu Jadi Sabar Dan Syukur Kedua Duhanya Adalah Amal Soleh Bagi Kita Untuk Meraih Kemuliaan Di Walaupun Kalau Mau pilih Sofie Kang Opik Dan Mang Dipai Mang Amang Dipai Amang Amang Memilih Yang mana Mending diuji Kesenangan Atau Kesulitan Gimana Gimana Sud Mending diuji Kesulitan Atau Kesenangan Kalau Kesenangan Takut Gak Bersyukur Tapi Kalau Mening Ujung Memilih Milih Mana Milih Kesenangan Rata Rata Sama Saya Juga Tapi Justru Quran Justru Kita Menemukan Ayat Ini Kurang Lebih Mohon Maaf Kalau Salah Sedikit Sekali Orang Yang Bersyukur Berarti Apa Ada Gambaran Kata Nabi Di Hari Kiamat Nanti Ada Sesosok Orang Yang Digambarkan Awak Bayuh Yuh Wadah Gede Obesitas Ketika Dia Ditimbang Ternyata Bobotnya Tidak Melebihi Sehelai Sayap Seekor Nyamuk Saja Padahal Sebesar Itu Itu Gambaran Orang Yang Banyak Nikmat Yang Allah Rasakan Banyak Kenikmatan Yang Allah Eh Maaf Salah Kalimatnya Banyak Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Dirinya Tetapi Kosong Dari Rasa Syukur Saya Digambarkan Awakna Jika Orang Makan Terus Tapi Ayut Aga Beteng Budayut Tanaga Jadi Tanaga Ini Gambaran Orang Orang Yang Kosong Dari Rasa Syukur Badannya Gede Tapi Dia Gak Bisa Apa Apa Makanya Ada Satu Hadis Ya Kalau Tidak Salah Tiap Manusia Nih Kang Opik Juga Kang Rifai Punya Dua Pintu Di Langit Satu Pintu Tempat Turunnya Rizki Makanya Orang Sunda Ada Bahasa Rizki Rizki Mual Pahili Hili Estuning Bagja Mual Pahala Sada Yan Kresan Tigus Di Maha Kawasan Maka Tolok Tok Tok Jadi Allah Sudah Ngatur Rizki Manusia Itu Berbeda Beda Mungkin Tertukar Rizkinya Nggak Mungkin Si A Jodohnya Buatkan Opik Mungkin Pindah Kang Diva Nggak Mungkin Kan Kita Udah Pernah Bahas Walaupun Papa Mama Melarang Kalau Dia Jodohnya Kang Diva Nggak Akan Nyampe Walaupun Harus Nyimpang Ke Opik Kela Bisa Asasing Ridho Satahun Nggak Opik Kela Ngiring Dame Dita Arup Karena Pekerjanya Beliau Direktur Nang Artinya Artinya Ketika Orang Sudah Allah Tetapkan Rizkin Yakin Nggak Akan Tertukar Makanya Ada Satu Rumus Diri Orang Sufi Alim Tu Bi An Rizki Layak Hulu Goyri Fat Ma'ana Kolbi Aku Yakin Rizkiku Nggak Akan Diambil Oleh Orang Lain Maka Hati Kuten Karena Kalau Misalkan Suatu Saat Jadi Para Pebisnis Wah Kita Sudah optimal Beradu Misalnya Saingan Ternyata Mohon maaf Kita kalah Kalah tender Kalau kita sudah optimal Doa Ikhtiar Lalu kita kalah juga Berarti bukan Rizkinya Tenang Kita udah kejar Sivi udah dititipkan Bahkan Diasupkan Ya Allah Tuti Ya Allah Eti Ya Allah Ternyata Nggak ada yang dapet Malah Kakak ngopi Kak Behanana Ruan biasa Ruan biasa Nggak laman gawe Maksudnya Artinya Artinya Kita udah optimal Nih usaha Sudah lakukan Yang terbaik Tapi ternyata Allah Justru Belum Berkenan Memberikannya Kepada kita Maka Tadi kembali Bahwa itu Bukan rezeki kita Maka hatiku tenang Oh Munchan lain jodoh Nah Bahkan kemarin Ketika cerita Jenga Kevin Ada seseorang Yang misalkan Sudah mau deal nih Ditinggalin Amat calonnya Jangan telampau Kecewa Emang perempuan Hanya kamu saja Banyak Perempuan yang lain Cuman problem Unruz pun Kak Abi Nah makanya Tati tenang Nggak apa-apa Kamu pergi Nggak apa-apa Kenapa Karena aku yakin Rizki ku Nggak akan diambil Orang lain Kalau dia memang pergi Berarti bukan Rizkinya Maka nyantai itu Tadi kan Pintu Rizki orang Tidak akan tertukar Dua Kan dua pintu tuh Pintu tempat Naiknya amal Pintu tempat naiknya amal Pintu tempat turunnya Rizki Kita rasain tuh Tadi sampai pintu Rizki orang Nggak akan tertukar Dua Manusia tuh punya dua pintu kan Pintu tempat turun Rizki Yang kedua Pintu tempat naiknya amal soleh Umumnya manusia Terus Rizki itu diterima Kesenangan Kebahagiaan Terus dia terima Tapi Nah Segala kesenangan Segala kenikmatan Yang turun dari pintu yang pertama Nggak pernah mampu mengisi pintu yang kedua Nah Digambarin tuh Orang yang Obesitas tadi Artinya Dia terus menikmati Rizki dari Allah Dari pintu pertama Tari pintu yang kedua Nggak pernah diisi dengan amal Soreh Jadi kayak lalai gitu Nah Makanya Orang semacam ini Disebutnya Orang yang tidak mampu bersyukur Makanya kalimatnya Koli lama atas kurun Matak lu hiburat Nikmatnya sebetulnya Soalnya tanya Kak Opik Lebih merasakan kedekatan dengan Allah Ketika sedang susah apa senang Susah Ya matak sing susah Daku susah mah Orang tuh Berurai air mata Tiap malam rajin tahajud Kenapa Dia yang merasa Kehilangan Sekali kalau satu malam Dia nggak tahajud Namun kerenawan Susah sendiri Ya Allah Malam melewati Makanya ini saya Tegar genting-gentingnya Menghadapi Ujian misalkan ya Ini Skripsi saya mudah-mudahan Di ACC Misalkan ya Eh ternyata kabarangan Karena kita baru tidur setengah dua Bangun jam setengah genep Lewat Nggak ada kan tahajud jam setengah tujuh Nah makanya Kadang kita kecewa Tapi kalau lagi senang Keberangan Nggak nyantai Kan gitu Makanya Sedikit sekali orang yang bersyukur Tapi justru Ketika diuji dengan kesulitan Banyak orang yang berhasil Nah dulu ada Pilot projectnya Itu apalah Profilnya ya Atau bahasanya apalah Nabi Ayu Ketika diberi kesenangan Nggak mengurangi ketahatannya ke Allah Maka cek setante Meren Wede beri kesenangan Sokta cek bung setante Cabut kekayaannya Dicabut kekayaannya Tetep Tengurangan Ketahatan Meren Wede sehat Apa Masih dia Pasti punya harta Punya anak-anakan Habiskan semuanya Meren Wede Anak-anak ayah Nggak awak Nasehat Kene Kasih sakit Ternyata ketika Di tengah sakitnya pun Tidak pernah mengurangi Ketahu hidangan dia Kepada Allah Dasyat nih Sabar dan syukur Kedua-duanya Jadi amasoleh Bagi Nabi Ayu Gitu Itu baru mukol dimagas Setengah salapan Silahkan jawaban berikutnya Oh gini Kan tadi Ustadz Kan kita Tengok misalnya Bersyukur Kan Alhamdulillah Ngebedain yang tadi Kan Alhamdulillah Kan kata Ustadz Bukan ke Allah Jadi kadang Kediri kita sendiri Harusnya ke Allah Tapi kita mah Kediri sendiri Nah Ngebedainya itu gimana Padahal kan Kita mah ngomongnya Kadang Alhamdulillah Harus-harus Dipahami dulu Alhamdulillah Itu Coba artinya Alhamdulillah Apa Segala puji bagi Allah Berarti Pengakuan diri Dilihatnya Apa Kita mah nyebut Nah Allah Tapi salah paham Gagal paham Alhamdulillah Nmuji Tuh kan dibalik Berarti kalau begitu Perasaan dirinya Salah Lidahnya udah betul Lidahnya udah betul Tapi Ketika Dia mengucapkan Alhamdulillah Datar-datar aja Kayak ginilah Baca Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Kerasa gak Bahwa Allah itu akbar Nah makanya Ini butuh Rialdo Butuh Latihan Ketika ada orang yang Memuji Alhamdulillah Itu bukan kekitanya Tapi ke Allah Iya Karena kalau kekitanya Tadi contoh kekitanya Maksudnya tadi Ya gini Alhamdulillah Yang memuji Dibalik orang-orang Yang membenci Dibalik orang-orang Yang ngebully Eh Alhamdulillah Si etah menyebut Kaseb Hanya hijijina Si etah menyebut Kaseb ke orang Nah makanya Alhamdulillah itu Ditujukannya Buat Allah Pengakuan Bahwa ucapan Dia yang baik Yang diterima Sama kita Itu Itu bukan Karena kitanya Kita melakukan Satu perbuatan nih Lalu dipuji orang Allah Menggerakkan Lidah dia Untuk memuji kita Makanya kita Ucapkan Alhamdulillah Kalau Allah tidak menggerakkan Lidah dia Gak akan bisa Kita dipuji Maka Ketika kita Menemperoleh kesenangan Orang nih Muji saya Kembalikan kepada Allah Bahwa aku tuh Gak layak dipuji Contoh gini Ketika Eh Kang Dipa Menikah sep Terus kita bangga Emang sepnya Bikinan siapa Tuh gitu Kita melakukan sesuatu Kan Kalau gak dengan izin Allah juga gak akan terjadi Kita berprestasi Misalkannya Memang kerja kita Tapi kita Bagi orang beriman Libatkan Allah Karena gak mungkin Terjadi kecuali Karena pertolongan Allah So kita bikin Skripsi Atau apa Kalau biasa Masiswa terbaik Makalah Makalah yang terbaik So Allah dipasian Murus Mencret Teruskan Peres semua Makalah Atau Atau Dia dikasih Misalkan tiba-tiba Kakinya misalkan Sakit Misalkan Atau ada kecelakaan Tetapnya rusak Iya Itu berarti Kerjaannya gak akan beres Beresnya pekerjaan kita Lalu kita dapat penghargaan Atas pekerjaan kita Itu karena pertolongan Allah Makanya Nabi itu suka gini ya Hati-hati dengan pujian Kalau ada orang muji Baik dong Kutane Tapi lelaki itu kan Akhirnya dikasih Kan dia saya bengerti Apakah lelaki itu kan Terus sembarangan Kayak diadukan Gak pulih sih Maksudnya Kadang-kadang Pujian itu melalaikan kita Ketika ada orang yang banyak memuji Kita lelai Seolah-olah bener kita Seperti itu Tang Dipa Kerkasepte meni soleha Misalkan Oh salah ya Soleh Tang Dipa Kerkasepte meni soleh Kita dipuji Disebut soleh Kalau kita coba Boleh jujur ya Dia melihat soleh Karena apa Tampilannya aja Yang kelihatannya Apakah dia tahu gak Keburukan kita Yang Yang kita semunyikan Kan kita gak tahu Orang memuji kita Karena dia tidak tahu Keburukan kita Orang gak akan pernah Mau memuji kita Kalau dia tahu Keburukan kita Pernah melakukan maksiat Dan orang tahu gak Orang tidak tahu Pernah melakukan maksiat Dan orang tidak mengetahuinya Pernah Pernah kan Sering Atau pernah Jadi ketika kita Melakukan keburukan Ini mohon maaf Bukan Bukan mengorek Aib ya Mohon maaf Contoh ya Akui aja Misalkan kita Melakukan satu keburukan Banyak mana yang ketahuan Dengan yang tidak ketahuan Banyak yang gak ketahuan Niron Banyak ketahuan Atau banyak yang tidak ketahuan Tidak ketahuan Iya gitu Berarti ketika kamu mau meni jujurnya Ampuluh Tak apa lo Tak apa lo Kalau kita Dina seleting Kita harus dikeluarkan Aya Keluarkan Kertas Kertas Jadi ketika orang memuji itu Gak layaklah dipuji Alhamdulillah Hanya lillah Pujian Makanya kalimatnya Kalau dalam bahasa Arab Alhamdulillah Alif lamnya Kalau ada kata Alif bahasa melil istigrok Artinya menunjukkan Seluruh pujian itu Hanya layak buat Allah Allah Nah makanya Tadi kan Paling berat itu Bersyukur Karena kadang bersyukur Tadi contohnya Alhamdulillah Tidak ke Allah Tapi ke kita Tapi ke sabaran Bener apa Ke ujian kesulitan Bener-bener kita butuh ke Allah Sekali lagi ya Kenapa bersyukur Itu lebih berat tadinya Biasanya Karena ketika Kita dapat kesenangan Kita memuji Allah juga Bukan ke Allah Hatinya nanti ke orang Tapi ketika kita sedang Kesulitan Bener-bener kan Minta ke Allah Bener Bener Makanya Jangan sudan Kalau kita diberi kesulitan oleh Allah Karena bisa jadi Kita merasakan Kedekatan Merasakan kedekatan dengan Allah Justru dikala sedang Sudah Gitu Terus adalah hal yang lain lagi Silahkan Nyangkut mahasiswa ini Kan yang tadi makalah nih ya Bukan makalah sih lah Misalnya script ini Kan ada ujiannya ya kan kita ya Ini kadang revisi Revisi terus Yang Ini tuh udah bener Besoknya malah salah gitu kan Nah kadang kita tuh udah kesel nih kan Kesel ke dosen tuh Kesel ke dosen tuh Cirian gue Dimana dimana Nah ini tuh udah gak bisa sabar lagi Nah emang sabar tuh ada batasnya gitu ustad Batasnya tuh sabar Batasnya tuh sabar Bukan amekan ya gitu Iya bukan amek Sabar kayak Iya Ayah batas nak Kan diurah sama sabar di Bali Kita kan ngantriin Wah Ya sesuduh gue Sabar bahwa atuh arsia Bahkan anehnya gitu Ayah siya itu sabar Sabar atuh Bari di popolotot kan Aneh kan Ayan aku konek Mungkin tuh amekan Tapi mungkin tuh popolotot kan Jadi Nganggu lang Kayak ini amekan Amekan Saha Eh siya Sabar aja Jari-jari lemah tuh Tapi dia gitu sabar Makanya ketika ditanya Aduh aku tuh bikin skripsi Menang begadang Tidur bulan Misalnya Anolosak Di oret-oret Wah Coret-coret Misalnya dosen Dosen the killer man Killer man Alhamdulillah Kalau saya punya dosen Bahwa lagernya Alhamdulillah Bukan saya punya dosen Punya murid dosen-dosen Tapi Tasakur binikmah Dulu saya mau daftar ke UNPAD Gagal Padahal Agus dasyatnya dulu Tahun berapa ya Saya gak akan menyebutkan Tahun 97 nya ya Saya Jadi dulu Sempet tuh Ikut Muhasabah Kayak Ustaz Hanan Sekarang lah Kayak gitunya Mangis Dia agim Dasyat banget Kita berharap Allah menolong Besoknya mau Dulu mah UMPTN Namanya sekarang apa Menerima mahasiswa SBM SBM PTN SBM PTN Alah Ganti-ganti istilah Wai Dulu UMPTN SPMB Terus Now day nya Saya malamnya tuh Istilahnya minta ke Allah Bener-bener Di Aagim Di Darul Tauhid Besoknya Cerah Tercerahkan Semangat Optimis Allah pasti menolong Ternyata apa Gagal Tapi kegagalan itu Mau keberkahan Kalau saya jadi ke UNPAT Di Pak Kultas Yang mau komunikasi Mungkin gak akan jadi Seperti ini sekarang Saya gak akan jadi Narasumber Anda Gitu kan Justru lebihnya dari situ Alhamdulillah kan Walaupun saya bukan Tukang mahasiswa Pernah ngelewat ke UPI Pernah ngelewat ke UNPAT Pernah ngelewat ke ITB nya ngelewat Jadi Alhamdulillah Ada pengajian tuh Dosen Ada beberapa Kebarnu kemarin Dasehat Zoom Saya baru tau Isi Zoom nya itu Rektor Wungkul Profesor Hiji-hiji Saya juga S3 SDSMPSF Cuman saya Jadi Tepede Tapi Dalam urusan ini Saya mungkin Dianggap punya kelebihan Padahal kekurangannya banyak Saya harus bicara Depan para profesor Dan dokter Luar biasa Tapi Oh dulu Sempat kecewa Karena saya gagal Tapi justru Dibalik kegagalan itu Allah sudah siapkan Rencana yang lain Makanya Kalau kata Agi mah Nasi sudah jadi bubur Maka jangan pernah Kecewa Dengan putusan Allah Setuju tidak Kalau sudah Nasi jadi bubur Tinggal beli cakwe Beli kurupuk Itu Beli ayam suwirnya Jadi Apa Bubur ayam Spesial Betul tidak Nah itu Amas Setuju ya Jadi Istilahnya Nikmati saja Sudah Oh Iy gagal Berarti Oh Allah punya rencana lain Nih Lelaki Lelaki Ayin Setuju bulan Ah Terbalik Dosen Hati-hati Kurang diarmu Kan ada orang yang marah Kemarin Kemarin ada yang marah ke guru Marah ke dosennya Hemat saya Ketika ada perlakuan dosen yang seperti itu Bukan karena dosen gak cinta Bukan dosen gak sayang Bisa jadi dia mendidik Supaya dia beneran fight Menghadapi hidup itu Fight Fight disan kan Fight disan Bener-bener fight kan Fight disan Aduh Cina orang Tilu bulan Enough fight Artinya Kalau ditanya Wah Sabar Ayah batasnya Justru batasnya itu Sabar Bukan sabar ada batasnya Batasnya itu Sabar Sabarlah yang membuat dia tenang Kenapa? Karena ada ayatnya Wasta'inu Disobri Wasolah Jadikan sabar dan sholat sabar Obat hatinya Apa? Ngebeberah mana cek orang sunam? Obat hatinya Kenapa? Menahan diri Jangan keluh kesah Karena apa yang Allah takdirkan padanya Itu yakin yang terbaik Tentunya catatan setelah dia berusaha yang terbaik Ada itu ya Dua wasolah Dengan sholat dia minta kepada Munijat kepada Allah Bahwa Ya Allah Aku sudah bekerja Dengan semaksimal mungkin Tapi takdirmu seperti ini Berikan hambamu di kekuatan Ya Allah Untuk bersabar Contoh gini Dalam Rasul itu kalau pulang perang nih Dapat gue nih mah Dibagi-bagi itu Dibagi-bagi Rasul saya minta ini kasih Rasul itu tiada lah diminta Kecu dikasih Kayak Kang Diva lah Ada yang minta ke Kang Diva Mesti dikasih Asal ayah Asal ayah Kasih-kasih Satu saat ada orang datang Terakhir Rasul Kang Kang Abdinu mana Aduh Kenal Habis ya Rasul Mau gak diberi hal yang lebih baik Daripada apa yang diterima mereka Mau ya Rasulullah Semoga engkau diberikan anugerah Kesabaran Ulang Itu yang terbaik Semoga Allah memberikan karunia yang terbaik Apa Allah mengandungkan kesabaran Kepadamu Karena Karena orang-orang yang sabar itu Akan diberi pahala Tanpa hisap Artinya Luar biasa Mending menang Kenikmatan di dunia sekarang Dia dapet barang Atau dia dapet pahala Yang tiada batas Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu berarti Jadi Mohon maaf nih Kalau ketika orang gagal Ada buku dulu namanya Dare to fail To fail Berarti gagal Tidak apa Dare bacanya Dare to fail 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 atau fail Fail Abis ini salah Malum saya mah udah lama Gengomong bahasa Inggris Dulu kan saya ikut juga sih Ikut Inggris Compensation Club Ngomong Memang gastro Jadi Judulnya berani gagal Jangan kebayang Kalau kita ngelihat Kentucky Fried Chicken Gambarnya sahasok Budak orang aki 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 Dia baru berhasil Di usia aki aki Luar biasa Wah saya baca kisahnya Luar biasa ya tak Aki aki jengin ini Makanya Aki aki kan Berarti dia berani gagal Wah setelah percobaan sekian tahun Baru berhasil di usia aki aki Nah artinya Kegagalan Gak selamanya itu Apa Musibah Bisa jadi kegagalan itu adalah Keberhasilan yang tertunda Bisa jadi kan ketika dia Oh gagal disini Allah sudah siapkan Skenario terbaik buat dirinya Yang penting apa Sabar Hadapi dengan ketenangan Sabar itu berarti Dia meyakini Bahwa ini yang terbaik Termasuk kita belajar Ke kisah Ibrahim Iya kan So Dua nana di uji oleh Allah kan Syukur dan sabar nih Ibrahim pernah bahagia Ibrahim juga di uji Ketika sedang bahagia Harus berduka Contoh kan Udah habis belum waktunya Kayak-kayak Belum Ustaz 1 menit nih Wah ya deh Ini Allah berpilman Allah berpilman Bismillahirrahim Sesungguhnya kami memberi Kepadamu Al-Kawusar Sering diartikan Di terjemah kita tuh Karunia Atau nikmat yang banyak Ada juga mengartikan Kawusari disini Ada pelaga di surga Saya ambil contoh Terjemah yang ini ya Kenikmatan yang banyak Ini kan perlu disyukuri ya Iya Allah minta Cara bersyukurnya gimana Fasali Li robika Wanhar Laksanakan sholat Karena Tuhanmu Karena ada orang yang sholat Karena enggak Karena Tuhanmu Wanhar Dan berkurban Anehnya Sholat dan kurban Dimensi berbeda nih Kalau sholat Butuh biaya enggak 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 No'ayawe Yuk kan sholat Berarti Ini Kalau bahasa saya Satu Allah kasih nikmat Terbesar itu apa Jasad kita ini Mata berkedip Penang itu enggak Berapa kali dalam satu menit Enggak Enggak Pernah ngatur kedip enggak Enggak Bisa enggak Kedipan diatur Bisa 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 Ngicep Cangkel Sa jam Kekituan ngatur ngicep Hiji Dua Hiji Capek Hidup Nafas Bisa diatur enggak Bisa Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Beak waktu Kekituan menggulkan Tapi ini kita Enak Jantung Berdebat Ini Apa ngalir Termasuk Sehatnya badan kita Itu kenikmatan Yang enggak bisa Diukur dengan apapun Karena orang Meli sehatnya mahal Meli oksigen Satabung Sabarah Kita bisa gratis Begini Orang Beli kaki palsu Berapa Korsi roda Sabarah Kita bisa jalan kaki Contohnya Meli Ganti enggak Dipakai lempang Kaki Daripada Ngipisan Nganelan Kan Itu kan Kaki itu Daripada Tipis Pakai jalan Coba Cobaannya Saminggu Tau pakai Sendal Apa yang terjadi Pada kakinya Bertebal Tebal Pundaknya Pakai Nanggung Tukang Puyem Tukang Puyem Itu pundaknya Dekok Tidak Bara pedak Pundak Kan Tebal Tebal Kalahin Sakartum Lazidan Aku Jadi Orang itu Bikinan Allah Desain Allah Kayak gitu Kaki Makin Dipakai Makin Nebal Ini Juga Sama Tebal Lengan Pakai Ianya Main Gitar Atau Dulu Waktu Saya Belajar Drum Pertama Kali Itu Tangan Saya Sampai Kapalan Jadi Produk Dari Allah Seperti Itu Jadi Dasyat Banget Nah Kembali Tadi Allah Meminta Satu Ketika Allah Engkau Diberikan Kesehatan Pas Soli Tanda Syukurmu Kepada Allah Laksanakan Solat Ya kan Allah Minta Itu Sok Solat Dua Selain Nikmat Badan Kita Lahir Tidak Punya Apa Apa Kan Walaupun Anak Juragan Kain Lahir Langsung Maka Baju Pelanjang Tidak Punya Apa Lalu Kita Menjadi Punya Apa Apa Saya Tanya Punya Harta Sendiri Enggak Sebelumnya Enggak Punya Kan Punya Harta Sendiri Walaupun Masih sedikit Sekarang Kita Ngobrolnya Kayak Gini Mersi 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 Aduh Tidak Bisa Jadi Opik Itu Kan Aina Kan Jadi Anda Itu Barang Orang Yang Melupada Jadi Semua Kenan Belum Jadi Belum Jadi Sekarang Nek Mereka Jawa Jangan Turung Cati Wong Nek Saiki Ketek Apa Apa Untung Teng Artian Jadi Kalau Bahasa Alhamdulillah Pun Anak Tidak Jadi Jalemah Ayy Bahulah Nauen Ya Makanya Belum Jadi Anda Masih Masa Masa Perkembangan Saya Lihat Nanti 5 Tahun 10 Tahun Yang Datang Gak Gini Terus Satu Saat Di Antara Kalian Tukang Komputer Tukang Kamera Bisa Jadi Orang Orang Yang Terpandang Punya Jabatan Punya Perusahaan Sekarang Belum Kelihatan Tapi Saya Yakin Bener Di Antara Kalian Menjadi Ada Orang Yang Terbaik Ada Urusan Dunia Kan Nah Kembali Tadi Allah Lahirkan Kita Gak Punya Apa-apa Sekarang Jadi Punya Apa-apa Allah Minta Wanhar Berkurban Kita Coba Hubungkan Dengan Kisah Ibrahim Bagaimana Beliau Diberi Anugrah Dulu Anugrah Istri Kemudian Ketika Belum Punya Anak Diberi Istri Lagi Yang Kedua Namanya Hajar Lalu Kemudian Diberi Anugrah Anak Kenikmatan Semuanya Kenikmatan Bersyukur Kepada Allah Ketika Satu Harapan Yang Terucap Kepada Allah Sesuai Dengan Kenyataan Kenikmatan Sekali Kalau kita Berharap Sesuatu Ke Allah Lalu Allah Kasih Sesuai Dengan Kenyataan Itu Kenikmatan Banget Ibrahim Menunggu Sekian Lama Kang Haji Roma Irama Saja Itu Sampai Bikin Lagu Jadulnya Mandul Yang Lirik awalnya Sepuluh tahun Sudah Kita Berumah Tangga Namun Tak kunjung Punya putra Kalau Masalah Tapi Untung Jangan Bersedih Jangan Berduka Kata 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 Icon Di Kita Saya Ambil Lirik Itu Sepuluh Tahun Sudah Sudah Nabi Ibrahim Lebih Lebih Sepuluh Tahun Ngepunyai Anak Kan Delapanpuluh Tahun Baru Disunat Dalam Satu Hadis Iman Buhari Itu Ibrahim Itu Disunat Usia Delapanpuluh Tahun Kampak Di Luar Biasa Ujian Awak Sehat Allah Minta Berkurban Saking Apa Karena Dia Taatnya Apapun Tidak Ada Akar Rampun Jabi Wah Pokoknya Ayat Tidak Ada Pisau Kampak Pun Jadi Gujret Saya Melaksanakan Perintah Allah Luar Biasa Orang Gunting Nyeri Kalau Tidak Diba Alin Apa Dib 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 Bagaimana Keteguhan Kekuatan Akidah Dari Ibrahim S.W. Ketika Allah Minta Ayo Mau Berkorban Mau Dia Berkorban Sampai Dia Merindukan Seorang Anak Allah Kasih Anugrah Menikah Dengan Hajar Lalu Allah Kasih Putra Yang Belum Diberi Nama Apa Ismail Duker bogoh-bogoh Ujian pertama apa? Jauhkan Simpen di tempat yang Disimpatnya Tempat yang tidak ada tumbuhan Di situ Di Mekah sekarang Tidak ada air Tidak ada tumbuhan Disimpen di situ Ibrahim harus pergi Itu ujian dari Allah Kemarin kamu sudah Bersyukur ujian sabar Dijauhkan dari anak dan istri Makanya istri Ibrahim itu Nanya Kenapa aku disimpen di sini? Tidak dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim Beliau pergi Ketika nanya Apakah Allah yang Memerintahkan untuk melakukan hal ini? Baru Ibrahim jawab Itu cukup memberi jawaban Yang menenangkan kepada Hajar Berarti kepada Hajar Kemarin sudah bersyukur Punya anak, punya suami Ibrahim Sekarang diuji oleh Allah Kesabaran apa? Harus jauh dari suami Eges gitu Terus beres masalah Allah memberikan Perintah melalui proses mimpi Bahwa Nabi Allah Ibrahim Harus menyembeli putranya Belum kering air mata yang kemarin Datang ke situ Mencek uramanya Mencek uramanya Ari Bapak Kamana Wai Kamari Terus disimpen Kemarin aku sudah disimpen Ayan datang-datang Kemajid pun Gitu Ari Bapak sadar Sehat Setiajar gak begitu Hati-hati Setiajar itu Tauhidnya kuat Kalau ini perintah Allah Makanya kan Dasyat banget gitu Ketika Ibrahim datang Bertanya apa Bicara kepada putranya Bahwa Allah memerintahkan Untuk menyembeli Apa di jawabannya Kalau memang ini Perintah Allah Kerjakan saja Sata jiduni Insya Allah Minas sobirin Kalau tidak salah Kata-katanya begitulah Insya Allah Kau akan mendapati aku Sebagai orang yang Sabar Tuh kan Ujiannya itu Setelah itu Eksekusi itu Tapi ternyata Kemudian Allah mengganti Dengan seekor Kibas atau Domba Atau kambing Nah ini bersyukurnya Setelah bersabar Endingnya bersyukur juga Kenapa Allah Berikan buah Dari kesabarannya Satu kenikmatan Apa Allah ganti dengan Seekor Kambing Yang sekarang menjadi Syari Syariat kurban Makanya Kurban ini ujian juga Bagi kita Ujian apa Allah ini kasih kenikmatan Mau gak Kamu berkorban Bersyukur dengan Kenikmatan yang sudah Allah beri Pernah berkorban gak Dengan uang sendiri Belum Sebelum juga sama Belum Eh kacau Hpk Barilinu halus Dena mambung Dibari hape poliponik Anu Gak mau kan Hp yang luar halus Coba tanya Hp harganya berapa Rata-rata Jarang gak tuh Hp enak 710 ribu Mung Second Second juga Sion deh Buah menang nyopet Misalkannya Sion ya Hp alus Harga sakit Rata-rata kan 2 juta setengah 3 juta Gitu kan Ada 4 juta Cing Kubran berapa Sekarang 2 juta cukup gak Cukup Domba begung Tidak naon Jangan gak hina Ustadz yang Domba begung Abdi badak Besok tukaran Jadi Jangan menghina Ya Allah Eta doma Meni begeng Gitu Ya Allah Berle Eta menjigana Nengali pesok Pingsan Penulah gitunya Gitu Siapa tau Memang Dia mak Itu tuh susah Kita kadang-kadang mencibir Gustin lagung Ya Allah Dimana keimanan Eta Manya Ya Allah Kasib Eta kalajis Pemuda hijrah Niti kun Domba begung Ya Allah Eta nih Meni jigana Nengali pesok Langsung pingsan Langsung batuk Bisa jadi Bagi dia Itu tenawan Tabungannya Selama setahun Perjuangan Kayak gini Kemahal kan Ramadan itu Nganteri Mendidik kita Menjadi pribadi yang bertakwa Ciri diantara orang bertakwa Adalah Mereka Berimpak Dikalah senang Dan Susah Kita musim pandemi Misalkan Di Lajis Di kita kan Dihadain juga Kurban Kuyuk kurban Kuy Kurban Nah pertanyaannya Karena Rasul Menyampaikan Tidak ada Satu amalan Yang paling Allah cintai Dilakukan oleh Seorang anak Adam Pada hari Nahar Tanggal 10 Selain mencurahkan Darah kurban Selain mencurahkan Darah sendiri Darah kurban Darah Sebelum Menyentuh tanah Allah Sudah mencatat Pahalanya Maka Wangikan dirimu Dengan pahala kurban Nah Allah Menguji Allah sudah Memberi Kamu Nikmat Yang banyak Fasoli Dirikan Sholat Darah Karena Tuhan One heart Sholat Dari harta Yang kamu miliki Mau gak Kamu berkorban Keluarin tuh Belum tentu Itu ada Tahun depan Kita punya Kesempatan Maksudnya Karena bisa jadi Allah mencabut Nyawa kita Bisa jadi kita hidup Hari ini Nanti kita sudah Tidak ada Dan kita belum Pernah melakukan Satu amal Yang terbaik Yang Allah cintai Nah ini Ujian nih Ujian Tanda syukur Kita kepada Allah Allah memberikan Kenikmatan Mau gak kita Memangkas Kan tadi Sabar tuh Dengan hati Lidah Dan perbuatan kita Allah tuntut nih Sok Di musim pandemi ini Kamu masih mau Menyisihkan hartamu Untuk berkorban Nah Butuh biaya Butuh biaya Nah makanya Ini ke Teman-teman disini Jadi Mari kiri-kiri Ini kumai Gak nalang Gitu Boleh gak kurban Daripada Hp Lomba maksiat Mending kurban Gak kurban Gak urang Gak ulang Gak ulang Boleh gak kurban Gak hutang Hari dibayar Mayakin Sok Menyakin Mayar Merti anda Belum mampu Gitu Lagi silahkan Nah ini terakhir Ini sesuai Sama yang tadi Di video Nah cara kita Buat memaksimalkan Sabar Sama bersyukur Tenggimana Soalnya kan Kadang ujian Tenggak datang Sekali kan Kadang kan Masih ada orang Jangan minta Dihilangkan ujian Kuatkan Kalau minta Dihilangkan ujian Mau Tergeras Ada slogan Di gontor Tuh Saya lupa Lagi Hidup Tak takut Mati Takut Mati Jangan Hidup Takut Hidup Mati Saja Hidup Itu tak Takut Mati Takut Mati Jangan Hidup Takut Hidup Mati Saja Hidup Lepas dari Ujian Gitu Sekarang kan Ingin cepat Tulus gak Kuliah Kan Kan Kebayang kan nikmat Nikmat Beres Nihilis kuliah Beres Nihilis Nihilis Tugas Tugas Foto Balik ke Imah Sampai dua Pemangkannya Seminggu Nihilis Cek indung Nihilis 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 Tapi Cinggwe Di Imah Panas Panas Gitu Sok Cingg nganggur Satu bulan Dua bulan Cinggwe Pagawain Ada Puntanya Hardolin Hardolin Kau mau Hardolin Campur Ngudut Nihilis 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 Ngudut Boga gawe Nihilis 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 Lulusan SMP Gajinya Lebih gede Tibatan Mane Pers Nihilis Dapetlah kerjaan Alhamdulillah Nihilis Dapatlah kerjaan Alhamdulillah Nihilis 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 Gusti Nihilis 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 jadi hirup mah gitu jadi pertanyaannya kalau pengen bisa mengoptimalkan sabar dan syukur sabar syukur itu akibat dari adanya ujian ketika dia diuji kesulitan dia sabar diuji dengan kemudahan dia bersyukur itu kan akibat adanya ujian maka optimal sabar itu ketika dia yakin dia yakin apapun yang menimpa dirinya itu Allah yang menentukan dan Allah ingin menguji kadar kekuatan amah solehnya gitu, jadi bisa optimal sabar dan syukur ketika dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah gitu, keyakinan kuat kepada Allah bagaimana ketika dia sudah punya ilmunya, kalau orang sudah yakin nih, dapat satu kesulitan nih, dia yakin ini dari Allah Allah memerintahkan bagaimana kalau kita dapat kesulitan begini oh bersabar nah dia akan optimal disitu ketika dia diberi kenikmatan cik orang Sunda ma ketika dia diberi kemudahan kabagjaan tetakabur teawuntah cik orang Sunda ma tapi nalika diberek kesulitan kesangsaraan diri nah tenibikana rasulah kok mau putus asa amat nah artinya kalau dia yakin ini segala kebaikan kesenangan Allah yang ngasih maka akan lahir dorongan semangat untuk bersyukur jadi optimal sabar dan syukur tergantung tingkat keimanan dia dan keyakinan dia kepada Allah kitu hurrah lah meh malikir banyak jadi gak harul cekap 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 udah jam setengah sepuluh kurang wow insya Allah ya ini ya jasa kalahri ustad ya atas transparan ilmunya ya gimana ini teman-teman ya mantap banget nih ya materinya gitu ya dan juga semoga bermanfaat pastinya ya karena berhubung udah mau jam 12 iya jam 12 kurang gitu ya jasa kalahri ustad ya asli ini mau keren banget materinya ya mantap banget terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya ya buat ikut bareng kita sharing transparan ilmu bersama gerunda kita ya dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkhidmat ya pada malam hari ini cukup sekian dari saya mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh